Assalamualaikum, nama saya Wahyani dan ini putri saya ya namanya siapa? saya ayah akan menceritakan buku yang berjudul Jojo dan Sehelai Ramududnya karya Gendis R.H sebelum ayah menceritakan ayah akan memperkenalkan tokoh yang ada di dalam buku ini kamu ingat-ingat ya yang ini bernama Jojo yang ini bernama Tuan Singa yang ini bernama Burung Camar yang ini yang bernama Pohon Pinus sekarang ayah akan mulai ya Kota Ceria di Kota Ceria hiduplah seorang anak kecil unik yang bernama Jojo Jojo hanya mempunyai Sehelai rambut yang tumbuh di kepala setiap hari dia bercermin dan bersedih mengapa rambutnya tidak seperti teman-temannya Jojo pun melakukan perjalanan dengan berjalan kaki Jojo bertekad untuk mencari rambut yang dia mau setelah berjalan berhari-hari Jojo tiba di hutan dan bertemu dengan seekor singa Halo Tuan Singa Bolehkah aku meminjam bulumu Tentu boleh kata sang singa Jojo pun senang sekali lalu dia pun mengenakan bulu singa tersebut di kepalanya tetapi bulu singa itu jabrik dan susah diatur membuat muka Jojo tertutup rambut dan terlihat tidak habis Jojo pun memutuskan mencari rambut lain Jojo berjalan lagi kali ini Jojo menuju ke arah pantai dan menemui seekor burung camat Halo burung camat yang baik Bolehkah aku meminta bulumu oh tentu boleh kata sang burung camat dengan gembira Jojo mengenakan bulu burung camat itu di kepalanya tetapi tidak berapa lama kemudian Jojo berkeringat bulu burung camat itu terlalu panas Jojo Jojo pun berjalan berjalan lagi ia memutuskan untuk naik ke atas kunjung tiba-tiba ia melihat pohon pinus daunnya lebat sekali Jojo segera menempelnya menempelkan daun-daun pinus kepalanya Jojo pun senang sekali namun karena tidak bisa berfotosintesis tak lama daun-daun itu mengering dan mati Jojo merasa sedih sekali dia sudah lelah dan tidak berhasil menemukan rambut yang cocok dengan badan yang lelah dan lemas dia kembali ke rumahnya dan bercermin melihat dirinya dicermin tiba-tiba Jojo merasa rambutnya yang selai itu sangat cocok untuk dirinya tidak kasar tidak halus tidak terlalu panas tidak mudah mati Jojo pun merasa bahagia memiliki rambut selai rambut itu Jojo menyadari rambutnya sangat berharga Jojo akan merawat selai rambutnya dengan baik sekian cerita dari ayah abis ayo sekarang ayah tanya ayah kan sudah cerita di toko yang ada di toko buku sekarang kamu masih kenal gak ayah ceritain sekarang yang ini bernama siapa yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini poong di selesai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye